Hai konteks terhubung pada kalender ini Hai Rabu 30 Juni 2021 Hai experience telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural apa menilai ini rintisan eksistensi perkaraannya atas nama internet ID 666 sejak tahun 2008 sudah dilangsungkan dan tahun 2021 ini diakini berdasarkan konteks yang menyatakan berkomitmen memang dikenali internet ID 666 tersebut secara sosial dan terkhusus juga kepada orang-orang yang berkomitmen lokal negara Indonesia termasuk juga jaringan secara internasional melalui internet global Hai pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural apa menilai ini atas nama perintisan perkara internet ID 666 yang telah terkenal dan terindikasi kuat begitu melalui internet global sosial media dan juga menyangkut jaringan diantara sosial untuk kepastian eksistensi klip internet ID 666 dengan kondus kawafri menikmaksud pada momen kalian ini iklan juga konteks terhubung yang menyatakan keterwakilan atas nama Universitas Sumatera Utara menyangkut keterkenalan internet ID 666 di mana konteks terhubung menyangkut juga kepada alien family internasional pada apa menangkut konteks menyatakan demikian atas nama Universitas Sumatera Utara keterwakilannya ataupun juga konfirmasi setelah konfirmasi internet kalender ini konteks terhubung menyatakan Universitas Sumatera Utara demikian konteks terhubung ingin mempertanggung jawabkan tentang internet ID 666 di kondus kawafri menikmati menyangkut reward ataupun diistilahkan ganti kerugian ataupun hadiah secara istilah lainnya juga untuk nama Irwan Kornel yang dinyatakan memang tidak mengadang-adang dengan klaim internet ID 666 di kondus kawafri menikmati dimana dalam hal ini dinyatakan bahwa tiap Universitas Sumatera Utara sesungguhnya tersangkut juga untuk status ketersangkaan yang dimaksud oleh internet ID 666 di kondus kawafri menikmati sejak masa kuliah dari Nami Irwan Kornel dimana pada tahun 2008 ketika Nami Irwan Kornel sudah mengurus persoalan fenomena supernatural yang dimaksud melalui internet ID 666 di kondus kawafri menikmati Universitas Sumatera Utara menyatakan ikut sebagai tersangka ataupun pelaku aktivitas kimin supernatural yang dimaksud dengan kelanjutan hingga tahun 2021 ini dinyatakan penyakut sesungguhnya juga tentang nama adibana merdeka adibana ketika suka dimana dinyatakan bahwa pihak Universitas Sumatera Utara sesungguhnya ketersangkaan ketersangkaan fenomena supernatural yang dimaksudkan oleh internet ID 666 di kondus kawafri menikmati terkaitan kepada ketokohan historikal Universitas Sumatera Utara yang adalah adibana itu suka orang tua kandung dari Nami Irwan Kornel keterkaitan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ataupun berjabatan kepemilikan atas Universitas Sumatera Utara pada tahun-tahun perkuliahan Nami Irwan Kornel kontak menyatakan secara sederhana seperti itu menyakut perkuliahan Nami Irwan Kornel ataupun juga tentang status Nami Irwan Kornel adalah anak kandung dari adibana merdeka dimana dinyatakan bahwa hal ini menyambut ketokohan historikal perbankan BRI kepada nama adibana merdeka sepertinya sangat rumit atau komplek dimana dinyatakan hal tersebutlah sesungguhnya yang menjadi acuan status ketersangkaan Universitas Sumatera Utara kepada nama korban nama usahawan tambal ban yang tersebutasi usaha tambal bannya oleh pihak Universitas Sumatera Utara juga sebagai pelaku sabotasi tersebut untuk perkara yang dimaksud oleh Nami Irwan Kornel yang sesungguhnya berkaitan kepada tokoh historikal bernama adibana merdeka ataupun pemilik Universitas Sumatera Utara sendiri atau pemilik perbankan BRI sendiri nama logo BRI tentang menyatakan pihak Universitas Sumatera Utara menghubungi pada momen tahun ini 2021 dan ingin mempertanggungjawabkan keuangan kepada nama Irwan Kornel ketergantungan ketergantungan pula tentang projek internet judul 666 atau senama 666 Irwan Kornel Discovery dan menyatakan menjadi ketertarikan oleh pihak Universitas Sumatera Utara untuk status ikut sebagai penyelenggaranya kontak tergantungan menyatakan menyangkut pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang dimaksud pada abad milenium ini sudah berhubungan dengan appointment 666 nomor termasuk ke dalam Alkitab yang dinyatakan definitif 666 Irwan Kornel Discovery kontak tentang alien family global pada abad milenium ini menjadi ketertarikan pihak Universitas Sumatera Utara menyangkut protokoler yang dimaksudkan oleh internet ID 666 Irwan Kornel Discovery dimana dinyatakan melalui internet 666 Irwan Kornel bahwa alien family global inginkan untuk deklarasi eksistensi kenegaraannya diantara negara-negara manusia pada abad milenium dengan simbol mata uang nomor termasuk dalam Alkitab yang sudah dinyatakan sah kepada 666 Irwan Kornel Discovery kontak menyatakan pihak Universitas Sumatera Utara memiliki ketertarikan di ikut serta sebagai penyelenggara sekaligus juga menyakut status sebagai pendana ataupun penyerahan ribut kepada nama Irwan Kornel appointment 666 sudah sah atas nama 666 Irwan Kodis Kampur ini dan pihak Universitas Sumatera Utara berketertarikan untuk kode nasional ethereum galaktika yang dimasukkan oleh internet 666 kode skampur ini protokol tentang nasional ethereum galaktika menyakut pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomenal supernatural terhubung definitif sudah beralibi termasuk atas nama pihak Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan demikian kontak ini terhubung secara internasional dan pihak Universitas Sumatera Utara ingin mengambil risiko untuk mengupayakannya lebih lanjut sebagai projek atas nama Universitas Sumatera Utara menyakut tentang protokol yang dimaksud dengan istilah nasional ethereum galaktika oleh internet ID 666 di mana pihak Universitas Sumatera Utara menyakut juga kepada pemerintahan nasional Indonesia di kota Jakarta untuk appointment abad melimini di mana diinginkan berbahasa Indonesia pada momen kalender ini menyakut status ketersangkaan atas nama negara Indonesia juga tentang kode yahukha kode yahukha adalah hal yang juga menjadi acuan kontek barca terhubung menimpa telekomunikasi terhubung pihak Universitas Sumatera Utara pada momen menik-menik ini menyatakan diri atas nama pemerintah nasional Indonesia ibu kota Jakarta menyangkut kode yahukha atau atas nama ketokohan tokoh nasional Indonesia ibu kota Jakarta kurang lebih diinginkan untuk ikut serta sebagai konferensi 666 melengkodis kode diinginkan untuk melanggarkan konfirmasi internet pada momen kalender ini untuk acuan konversasi selanjutnya yang Universitas Sumatera Utara ingin menyelenggarakan projek kuliah umum kuliah umum serupa seperti itu dengan kurikulum atau mata kuliah yang disepakati judul internet ID 666 wangkodis discovery dimana wangkodis dinyatakan bergelar kesarjanaan dan juga termasuk tentang pengurusan dari nama Adibana Merdeka Adibana Giting Suka terkaitan kepada Universitas Sumatera Utara ataupun ketokohan historikal dari Universitas Sumatera Utara untuk nama Adibana Merdeka yang dinyatakan menjadi kronologi sesungguhnya perkara supernatural atas nama Irwan Cornell sejak tahun 2008 dimana ketersangkannya termasuk Universitas Sumatera Utara 666 Irwan Cornell discovery ini dinyatakan sah memiliki reward ataupun ganti kerugian termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara menyangkut juga projek yang berkaitan dengan perbankan BRI ataupun judul projek tabungan BRI 666 dinyatakan juga menjadi bagian dari ketertarikan Universitas Sumatera Utara karena juga menyangkut nama Adibana Merdeka ataupun juga istilah lainnya pihak Universitas Sumatera Utara sesungguhnya berkaitan kepada perbankan BRI secara nasional Indonesia kalau menyatakan nama ilmu koronel menjadi pertimbangan karena juga pengurusan perkaraannya sejak tahun 2008 yang dinyatakan signifikan dan pihak Universitas Sumatera Utara berkomitmen untuk melanjutkan pengurusan tentang ganti kerugian ataupun appointment project atas nama 666 ruang koronel skafriming tersebut oleh pihak Universitas Sumatera Utara perkulian umum yang dimasukkan nantinya akan menjadi acuan untuk gelar keserjanaan dari nama ruang koronel oleh pihak Universitas Sumatera Utara yang dinyatakan berkaitan kepada perkara supernatural ini dimana nama ruang koronel nantinya akan menjadi dosen ataupun penyelenggara perkulian umum dimaksud melalui internet global termasuk juga pengalaman telekomunikasi kontak bodi penemuan supernatural yang terhubung serta kemungkinan ataupun persiapan perencanaan untuk pertemuan secara langsung atau perkulian umum secara live di Universitas Sumatera Utara menyakut tentang internet 666 yang kodis cover ini menyakut tentang pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural di mana nama internet dinyatakan oleh pihak Universitas Sumatera Utara sah berstatus sebagai tokoh internasional tokoh nasional Indonesia menyakut kepada pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang dimaksud pada abad mending ini keterkaitan juga kepada appointment ataupun pengaku menemukan nomor termasuk dalam alkitab menyakut juga tentang kontak telekomunikasi alien family global yang dinyatakan berstatus cenayang saya ulangi yang dinyatakan berstatus cenayang ataupun juga kontak telekinetik telepati yang berlangsung pihak universitas semata utara menyatakan nama irwan kornel sah berstatus tokoh cenayang tokoh telekinetik telepati yang diakui oleh pihak universitas semata utara alien family memang terhubung dengan nama irwan kornel dan menarik bagi pihak universitas semata utara ini terpercaya yang dinyatakan oleh internet id 666 ewan kornel discovery ini untuk perkara fenomena supernatural ketersangkaan human commanding ghost grip atas nama alien family global di mana internet id 666 ewan discovery ini menyatakan conversation tentang human commanding ghost hungry sudah dilangsungkan sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 ewan discovery ini di Eropa ataupun negara-negara Eropa termasuk Amerika dan juga negara-negara di Amerika serta Arab Israel kontek terhubung menyatakan menarik sekali bagi pihak universitas semata utara dimana internet id 666 pelanggan kornel discovery ini menyatakan diri atau dinyatakan berstatus sebagai protokoler alien family pada abak milib ini kontek terhubung alien family ini sudah beralibi termasuk atas nama universitas sumata utara terpercaya dan ingin meneruskannya sebagai satu projek ataupun appointment bersama universitas sumata utara dengan nama irwan kornel karena keterkaitan kepada kode nasional ethereum galaktika protokoler nasional ethereum galaktika yang dimasukkan oleh internet id 666 666 666 pemerintahan antarplanet atas nama alien family global dinyatakan oleh internet id 666 dan definitif berkemungkinan besar dapat dipercaya menyangkut juga acuan kontek terhubung yang sudah dilangsungkan oleh pihak universitas sumata utara fenomena supernatural telekinetic telepati yang dimaksud oleh internet id 666 yang kode discovery memang terhubung termasuk juga tentang observasi internet global oleh pihak universitas sumata utara kontek baru saja terhubung menyangkut kepada video-video alien di internet hal yang mendukung untuk statement ataupun protokoler internet id 666 yang kode discovery nasional ethereum galaktika ufo-ufo berpenampilan di seluruh negara-negara di dunia pada abad milenium ini di Eropa di Amerika dan Arab Israel dimana internet 666 kode skauf ini diakini oleh pihak universitas sumata utara memang susah memang definitif memang valid dengan protokoler memang tidak mengada-ngada dengan konferensinya dan ingin dilangsungkan pengalaman ini yang juga pihak universitas sumata utara menyambut kepada reward ataupun ganti kerugian keuangan untuk nama Irwan Korone juga menyambut juga kepada nominal 22 triliun rupiah untuk nama Irwan Korone juga yang nantinya akan menjadi value ataupun nilai untuk project ataupun appointment ataupun perkara yang dimasukkan oleh internet id 666 kode discovery se-indonesia ini bukan daerah-daerah ataupun lokal-lokal daerah-daerah se-indonesia senasional Indonesia termasuk juga Malaysia Brunei Singapura Kucing dan Filipina negara-negara Asia termasuk juga Arab Israel Palestina kontek menyatakan hampir se-dunia ini berkemungkinan besar mengenali pengalaman telekinetik telepati kontak fenomena supernatural terhubung yang dimasukkan oleh internet id 666 kode 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 menarik bagi abad milenik ini dimana tiap Universitas Mata Utara ingin menyelenggarakannya bersama Namir Wan Korone dalam satu perkuliahan umum yang mengangkat Namir Wan Korone sebagai dosen ataupun protokoler bersama juga Universitas Sumatera Utara untuk judul kepada protokoler nasional Ethereum Galactica ataupun juga tentang pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang dimaksud pada abad milenik ini yang dimaksud oleh internet id 666 kode skop serta juga menyangkut tentang mengaku menemukan nomor termasuk dalaman kitab dan juga mengaku berstatus Holy Spirit dengan penjelasan alien reincarnation human ataupun pejuang untuk eksistensi perkara kode human commanding ghost sungkri kode milenik kode yukwa kode 666 kode menyatakan dalam satu paket secara sederhana menyakut kepada internet id 666 kode skop sebagi satu perkulian umum yang menyakut tentang pengalaman fenomena supernatural banyak orang telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural tokoh cunayang pada abang menimini mengaku menemukan nomor termasuk dalam kitab dan berstatus takdir roh kudus dengan penjelasan alien rekan human atas nama 666 kode skop dimana keuangannya dinyatakan ingin diselenggarakan ataupun ada reward ataupun ganti kerugian untuk nama kode atas nama universitas sumata utara 666 perwan skop film ini pada momen konferensi kalender ini baru saja terhubung dinyatakan definitif ini kontak ini terhubung dikutukan juga kepolisian Indonesia sebagai bagian dari perkuliahan umum yang dimaksudkan tersebut dengan dosen mata kuliahnya kepada nama perwan komel atau internet id 666 perwan kode skop film ini gelar keserjanahan profesor atas nama universitas sumata utara kepada namer wan kornel dengan penjelasan termasuk kepada perintis perkara fenomena supernatural abak 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 minum ini claim internet 666 kode skop minum menyakut juga tentang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam alkitab dengan penjelasan takdir kepada roh kudus dan juga menyakut deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang 666 kepemilikan elit family pada abak minum ini diantara negara-negara manusia serta juga menyakut tentang pengurusan perkara yang dimasukkan oleh internet 666 pengalaman fenomena supernatural kesaharian dimana Named Ron Cornell menyatakan berstatus sebagai korban atas pelanggaran keajasi manusia termasuk juga penculikan kekayaan-kekayaan intelektual akademik pribadi dari Named Ron Cornell oleh orang-orang yang melakukan aktivitas supernatural yang dimasukkan oleh internet 666 kodis kaufin human commanding ghost menggrip kontak menyatakan hal poin-poin tersebut nantinya akan menjadi satu paket bersama untuk gelar kesajaranan profesor dari Named Ron Cornell oleh Universitas Mata Utara perkuliahan umum dengan dosen mata kuliahnya Nama Irwan Cornell atau Profesor Irwan Cornell penyelenggaraan tentang protokol pengalaman senayan ataupun pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang terhubung termasuk juga penjelasan tentang kronologi ataupun hal pengalaman perkara yang dimaksudkan oleh internet ID 666 yang terhubung fenomena supernatural berlangsung pengurusannya sejak tahun 2008 sudah dilangsungkan oleh internet ID 666 yang terhubung penyatakan baru saja terhubung sangat akademik simpil sekali sangat kronologi logika ataupun juga mengalur secara kebiasaan hukum kontak menyatakan namerwan kornel layak untuk gelar keserjanaannya profesor atas dasar mengurus perkara fenomena supernatural dengan alur yang akademik ataupun sesuai dengan kebiasaan hukum 666 iwan kondiskal film ini pada momen kalender ini termasuk juga konferensi ini untuk konfirmasi kepada alien family global di abad milim ini tentang appointment penyelenggaran keuangan atau kondriwa kepada nama kondriwa atas nama pihak Universitas Sumatera Utara untuk dipertimbangkan dan diperhatikan guna keikusertaan alien family global juga nantinya sebagai kemungkinan status dosen dari perkuliahan umum yang dimaksudkan di Universitas Sumatera Utara ikuserta kapal kapal UFO turun di Universitas Sumatera Utara untuk menyelenggaran perkuliahan umum dengan mata kulihan supranatural abad milim ini atas nama alien family dengan kode nasional ethereum yang yang menyangkut yang menyangkut promosi status alien family sebagai pemerintah antar planet termasuk juga tentang planet Mars dan menyangkut tentang deklarasi eksistensi mata uang 666 dengan paten lisensi 666 uang kodis kata free atau kepemilikan alien family atas nama alien family di seluruh negara-negara atau menyangkut juga internet global bagaimana baru saya terhubung menyangkut kepada internet seperti yang dinyatakan oleh konferensi internet 666 yang kodis kaw free mining sebelumnya 666 sebagai mata uang menyangkut kepada digital money menyangkut kepada forex global ataupun forex derivatif menyangkut tentang diklaim kepemilikan aset alien family atas nama internet ataupun untuk nama internet global nasional kenegaraan internet atas nama alien family 666 kodis kaw free mining demikian konferensi pada kalender ini semua orang dapat menemukan internet id 666 kodis kaw free mining melalui sosial media internet masa kini sangat gencar sekali sejak tahun 2008 karena juga latar belakang keinginan untuk merintis perkara unik yang dimaksud oleh internet ID 666 yang kodis kaw free menemukan supernatural berlangsung nama kodis menyatakan diri berstatus sebagai korban dari aktivitas kejahatan human commanding ghost krip atas nama orang-orang tidak dikenal yang kemudian sudah menginggupkan alibi terpercaya internasional atas nama alien family alien family conversation human country sejak tahun tahun sebelum kedatangan 666 ewan kodis kaw ini di Eropa termasuk Arab Israel serta Amerika Serikat 666 kodis kaw 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 dan juga ada di link link free website internet global seperti blogspot dan juga wordpress 666 ewan kodis kaw menginginkan kaw ucapkan terima kasih terlebih dahulu berbahasa Indonesia pada moment kalian pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia seturut serupa seperti timitas kristiani selesai adalah penemuan yang menggetarkan 666 Irwan Kornel pada momentum berlangsung tentang pernyataan ketersangkaan Kimen Kemandinggo Sunggrif yang berulang-ulang dan mencemaskan nama Irwan Kornel sesungguhnya terkaitan Sense of Activism dari nama Irwan Kornel juga mau mereka pelaku-pelaku itu mengaku diri serupa mereka seperti Tuhan seperti dalam kitab suci seperti dalam agama-agama mereka menentang kernitas kristiani menentang kealahan tertunggal menentang status juruselamat dari Jesus Kristus menentang kealahan Bapak Kristiani Bapak di surga dan juga menentang roh kudus istilah tentang roh kudus mengaku mereka alat mereka sendirian alat sendirian di bumi ini di apa milik ini mereka ingin menyatakan diri mereka secara internasional dengan pengurusannya ataupun juga konfirmasinya melalui internet melalui internet 666 orang kode skafrimi 666 orang kode skafrimi sudah terhubung untuk konfirmasi mengaku menemukan nomor termasuk ramah kita tersebut kepada alien family global pada abad milenium ini dimana alien family menyatakan 666 di dunia adalah kode untuk proklamasi eksistensi kenegaraan alien family di antara negara-negara manusia pada abad milenium di masa depan mata uang 666 atas nama kepemilikan alien family di masa depan dengan kode abad milenium sudah sah ataupun agreement konteks terhubung sudah dilangsungkan melalui internet 666 orang kode skafrimi paten lusensi 666 yang sungguhnya atas nama 666 Irwan kode skafrimi terima kasih sampai jumpa konten juga terhubung menyatakan 666 Irwan kode skafrimi juga berketerkaitan dengan kronik historikal masih dimasa kepada Islam Internasional Syariat dan juga kepada Trinitas ataupun kalahan Tritunggal Kristiani dan juga kepada Buddha ataupun Bodhicitta termasuk juga kepada Hindu dan juga agama-agama dan family adalah Allah dari agama-agama konspirasi yang dilangsungkan berdasarkan konteks terhubung keterkaitan juga tentang waiting appointment kode human commanding ghost from grave kode Yehoha kode millennium 666 Irwan kode skafrimi dinyatakan juga memiliki keterkaitan kronik historikal kepada nama alien emiliter dan takdir roh kudus pejuang eksistensi kenegaraan nasional ethereum galaktika ataupun mata uang 666 itu sendiri kepemilikan alien family diantara negara-negara manusia di abad millennium ataupun kode millennium namun 666 kode skafrimi ini there is kronik historikal also to kingdom in the world and also imperium also and name to alien emiliter sampai jumpa konteks berhubung menyatakan bahwa Profesor Irwan Kohler bergelap Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara dengan status jabatan nantinya atau sejak kini juga sebagai rektor Universitas Sumatera Utara ke masa depan harus nama tanda tangan Bapak Adi Pana Merdeka Dinting Suka RPK Universitas Sumatera Utara pemilik dari Universitas Sumatera Utara kompresi ini dilangsungkan secara mendesak karena keinginan untuk mengurus persoalan yang dimaksud Nah Irwan Kohler adalah anak kandung dari pemilik Universitas Sumatera Utara demikian kira-kira Adi Bana Merdeka Dinting Suka Printis sekaligus pemilik dan juga penemu nama Universitas Sumatera Utara Jenderal Tirpikar Adi Bana Merdeka iron kata่am pakaot kataon